Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Maruf Amin melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta. Wakil Presiden Ibu Wuri tampak tiba di Istiqlal sekitar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat dan langsung disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Sebelum menunaikan sholat Idul Adha atau yang biasa disingkat sholat Id ini, Wakil Presiden terlihat melaksanakan sholat sunnah Tahiatul Masjid terlebih dahulu dan kemudian turut mengembenarkan takbir bersama jamah bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat Id yang dimulai tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ini Haji Martomo Malaing SQMA. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Prof. Dr. Amin Sugitno MAG Dengan tema, Semangat Idul Adha Hadirkan Cinta dan Kebedulian Sosial Usai melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah Idul Adha WAPRS kemudian beranjak ke halaman masjid untuk menyerahkan secara langsung sekor sapi kurban kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, K.H. Nasaruddin Umar Sapi tersebut akan disembelih oleh panita kurban Masjid Istiqlal dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat Sebelumnya, saat acara gemak takbir akbar nasional dan pesan Idul Adha 1445 jiriah Dari Masjid Istiqlal, Jakarta, WAPRS berpesan agar peran Idul Adha tidak boleh hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata Maka juga menjadi momen refleksi ajaran dan keteradanan para Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Ibrahim dan Ismail Selain itu, WAPRS juga mengajak umat Islam agar menjadikan momen Idul Adha ini terus menyuarakan pesan kebajikan dan membantu sesama Hal ini bukan saja atas dasar keagaman atau kebangsaan, tetapi juga kemanusiaan Pada rangkaian ibadah sholat Id kali ini, Khotib Amin Suyidno dalam hutbahnya menyampaikan mengenai hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa kurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya Di antaranya kurban untuk membangun peradaban baru dan hijrah dan meningkatkan kebersamaan dan kebedulan sosial Menjadi tradisi setiap tahun, Presiden, Wakil Presiden memberikan korban di beberapa tempat dan utamanya di Masjid Istiqlal Terus juga tiap tahun menyembeli kurban Dan tahun ini cukup banyak ya, sudah ada 50 sapi kambing Dan ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim Supaya setiap tahun kita Mengeluarkan dana untuk membeli kurban Untuk kepentingan memberikan kepada orang faktir dan miskin Artinya kurban ini sebenarnya adalah Kalau dalam arti katanya itu Sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah Jadi Mayu taqarrabu ilallah Sesuatu yang dijadikan untuk membuat kita dekat kepada Allah Itu namanya kurban Nah pertanyaannya apakah Allah dengan kita itu jauh Kalau dari fisik tidak Kata Allah Saya itu dekat Bahkan ada yang mengatakan Saya lebih dekat dari urat leher Ya Akrabu ilah min hablil barit Nah kalau Itu mengapa kita harus mendekatkan diri Nah mendekatkan diri Yang jauh itu bukan jaraknya Tapi Jauh mendapatkan keretoannya Jadi kita mendekatkan diri itu untuk memperoleh Itu yang jauh Yang jauh Karena ada hambatan-hambatan itu Karena itu kita supaya menghilangkan hambatan Ya hambatan untuk mendekatkan diri itu ada hambatannya Sayang kan Kalau orang mengeluarkan Itu kan sayang Daripada buat korban kan Menti buat beli ini Buat beli itu Buat beli itu Nah ini Ini jadi jauh kita Kalau kita jauh Allah jauh Ya kan Kalau kita dekat Allah dekat Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah Kita harus berkorban Untuk bisa dekat kepada Allah Berusaha Untuk kita Mendekatkan diri pada Allah Salah satunya Dengan menyembeli korban Jadi kalau ada ingin mau yang ingin dekat kepada Allah Berkorban lah Harinya masih ada ini Hari ini Besok Dan lusa Dan ini pelajaran penting Buat kita untuk Bersolidaritas sosial Ya Simbol sebenarnya Menyembeli korban itu simbol saja Tetapi dalam arti lebih luas kita Sebenarnya bukan hanya menyembeli korban Tapi memberikan sesuatu Untuk kepentingan banyak orang Berkorban tenaga Berkorban pikiran Berkorban harta Bahkan kadang korban perasaan juga Ya Korban perasaan pun juga korban Saya kira Itu memang Ajaran Daripada Dan negeri ini merdeka Ini Kena Para Pejuang yang mau berkorban Kalau tidak ada mereka yang mau berkorban Tidak merdeka kita Tidak merdeka Karena itu semangat berkorban Di kalangan bangsa ini Harus dihidupkan terus Ya Jangan sampai melemah Tidak peduli Tidak peduli Ini bahaya Kalau ada generasi Yang sudah tidak peduli lagi Terhadap sesama Itu saya kira Itu lonceng Kematian Kehancuran Ya Kalau tidak ada kepedulian Jadi saya kira Itu intinya itu Nah Alhamdulillah Bangsa kita ini masih Masih Ternyata yang berkorban itu Bukan hanya orang Islam Tadi Pak Imam bilang kepada saya Ternyata yang memberi korban Banyak non-muslim Nah mereka Memang bukan untuk Apa ya Mereka Solidaritas sosialnya itu yang tumbuh Nah ini Jadi Solidaritas sosial ini Masih hidup Alhamdulillah Di kalangan bangsa ini Kita Pertahankan Dan kita Perbesar Dan kita Kuatkan Melakukan penguatan Pada kesempatan terpisah Imam besar Masjid Istiqlal Kei Haji Nasaruddin Umar Menyampaikan ucapan terima kasih Kepada presiden dan wakil presiden Yang secara rutin Mempercayakan hewan korbannya Kepada panitia korban Masjid Istiqlal Selain itu Nasaruddin juga menyampaikan Bahwa sapi korban presiden Dan wakil presiden Telah dinyatakan sehat Dan memenuhi syarat Untuk menjadi hewan korban Oleh dinas kesehatan hewan Terakhir Yang meminta keban masyarakat Yang nantinya Mendapatkan daging korban Dari Masjid Istiqlal Agar menerima dengan ikhlas Dan mendoakan para pemberi korban Sebagai informasi Selain di Masjid Istiqlal Pada Hari Raya Idul Aftar ini Wakil presiden juga berkorban Di Masjid Sunda Kelapan Jakarta Masjid Al-Jihad Tanjung Priop Serta beberapa masjid lain Dan pondok pesantren Di berbagai daerah Tidak hanya itu Wakil presiden juga mempercayakan Hewan korbannya Ke Majelis Ulama Indonesia Serta ormas Islam lain Seperti Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ada pun sapi yang dikorbankan Wakil presiden berjenis limosin Simental Dan juga sapi lokal Tim Eljen Media Laporkan